Alat pengobatan mioma uteri tanpa operasi bernama fokus ultrason ablation hadir untuk pertama kalinya di Indonesia di Rumah Sakit Abdi Baluyo, Jakarta Pusat. Alat tersebut menggunakan gelombang ultrason untuk mematikan mioma tanpa mengganggu jaringan yang sehat. Pemilik penyakit mioma uteri atau daging tumbuh di dalam atau di luar rahim tanpa perlu operasi kini tak perlu berobat ke luar negeri. Untuk pertama kalinya di Indonesia, Rumah Sakit Abdi Baluyo di Jakarta Pusat kini memiliki teknologi fokus ultrasound ablation atau FUA atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai terapi fokus ultrasonografi. Teknologi itu diperkenalkan saat peluncuran pelayanan FUA pada Selasa 19 September di Jakarta. Dalam acara tersebut dijelaskan cara kerja alat FUA yaitu memancarkan ultrasonografi secara terfokus ke target tumor jinak tanpa melukai jaringan yang lain. Ketua Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Abdi Waluyo, Dr. Sigit Pramono menjelaskan raga manfaat dari penggunaan teknologi tersebut. Benefitnya untuk pasien lebih banyak. Jadi benefit kalau kita lihat recovery lebih cepat, tidak ada sayatan, kemudian juga menghindari angkat rahim. Itu adalah konvensional surgery ya. Jadi itu adalah operasi tempo dulu. Memang harus kita akui bahwa tidak semua kasus mioma atau adenomyosis itu bisa dilakukan oleh dengan terapi HIVU ini. Dengan menggunakan teknologi ini, pasien dapat beraktivitas kembali hanya dalam waktu tiga hari setelah tindakan. Dan manfaat besar lain bagi pasien yaitu diperbolehkan hamil tiga bulan setelahnya. Dari Jakarta, Nadia Putri Rahmani, Hairul Izan, Kantor Berita Antara, Muartakan.